Pemirsa Perang Dagang Negara Adidaya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Perseteruan ini diharapkan segera diselesaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Development Busa Efek Indonesia BEI Hasan Fausi mengharapkan Perang Dagang Negara Adidaya Amerika Serikat dengan Tiongkok segera mendapat kepastian. Melalui kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hasan Fausi menilai kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian makro dan mikro Indonesia. Sejak tahun lalu sebetulnya kondisi makro terutama dipengaruhi oleh tensi perang dagang atau trade war di antara negara Amerika Serikat dan China. Dari waktu ke waktu tentu berpengaruh langsung maupun tidak langsung karena secara langsung perekonomian makro dan mikro Indonesia itu langsung terkena dampaknya. Mengapa demikian? Karena US dan China merupakan salah satu negara mitra perdagangan dan mitra bisnis utama negara kita. Nah seperti diketahui saham-saham yang tercatat di bursa adalah perusahaan-perusahaan terbesar di negara kita yang juga sama dari sisi value chain-nya, rantai bisnisnya itu langsung maupun tidak langsung mereka berhubungan juga dengan kedua negara yang sedang melakukan negosiasi dan perang dagang ini. Jadi dari sisi perimbangan ekspor dan impornya tentu berpengaruh. Tentu kita berharap apa yang terjadi saat ini akan segera mendapatkan kepastiannya dengan disepakatinya katakanlah term and condition yang saling menguntungkan di antara kedua negara yang kemudian juga memperhatikan kepentingan negara-negara mitra yang lain termasuk Indonesia. Artaya Baliti